Intro Saudara nasi goreng merupakan menu akrab bagi masyarakat di Indonesia Selain cara memasaknya yang tergolong mudah, nasi goreng juga mempuncai cita rasa yang beragam Nah kali ini kita akan mencoba nasi goreng buah naga Berikut liputan rekan kami Vian Ayu dan Tovan Prima Nah saudara siapa yang tak suka dengan nasi goreng, kuliner yang satu ini memang digemari oleh berbagai kalangan Namun jika Anda bosan dengan olahan nasi goreng yang itu-itu saja Kali ini saya akan ajak Anda untuk mencicipi nasi goreng yang diolah dengan buah naga Rasa lezat dan warna yang menarik dijamin akan menggugah selera makan Anda Nasi goreng merupakan makanan khas Indonesia yang selalu menjadi idola bagi para penikmatnya Aromanya yang begitu menggoda saat dimasak tak jarang selalu membuat perut terasa lapar Namun kali ini di kafe yang terletak di jalan Esparman Kota Madiun Ada yang berbeda dari nasi goreng Adalah nasi goreng buah naga dengan cita rasa yang lezat Tak hanya lezat, nasi goreng buah naga yang satu ini juga memiliki warna yang unik Yakni merah Karena dalam pembuatannya, nasi goreng diolah bersama dengan buah naga merah Bahan-bahan yang disediakan untuk membuat nasi goreng buah naga Pertama nasi yang menjadi bahan pokoknya Selanjutnya tentu buah naga Bumbu, serta tambahan ayam, telur, dan sosis agar semakin nikmat Sebelum diolah, buah naga terlebih dahulu dipotong dan di blender hingga halus Dalam proses pembuatannya, sama seperti membuat nasi goreng pada umumnya Tumis bumbu beserta telur, suiran ayam, dan sosis Masukkan nasi Lalu masukkan buah naga yang telah dialuskan Aduk-aduk hingga merata Nasi goreng buah naga pun siap disajikan Dalam penyajiannya, ditambahkan sayuran, kerupuk, serta taburan bawang goreng untuk menambah cita rasa Buah naga diketahui memiliki banyak kandungan di dalamnya Seperti vitamin C, kalsium, hingga protein Jadi ketika dicampur dengan nasi goreng dapat menghasilkan makanan yang menyehatkan Soal rasa jangan khawatir Warna yang mencolok dari buah naga tidak mengurangi rasa bumbu dan rempah khas nasi goreng Di awalnya sebelum buka kedai ini Aku iseng-iseng biasanya di dapur bikin nasi goreng Kebetulan di rumah itu ada rempah Jadi aku iseng-iseng bikin nasi goreng pakai rempah itu Terus biar nggak biasa, aku tambahin kayak buah naga Biar pakai buah naga, aku blender kan Aku blender terus aku campurin Ternyata rasanya nggak pengaruh, nggak berubah Tetap enak pakai nasi goreng Kenapa buah naga diketahui? Buah naga pertama, warnanya ya tentunya Warna, biar unik aja Terus sama, buah naga juga punya manfaat kesehatan yang banyak sih Banyak yang suka kalau yang buah naga Biasanya, entah mau yang cewek-cewek juga Warnanya pink juga Selain menyehatkan, nasi goreng buah naga juga bisa meningkatkan napsu makan pada anak Apalagi warnanya yang menggoda bisa menambah selera makan siapapun yang melihatnya Untuk mencicipi nikmatnya nasi goreng buah naga ini Satu porsi hanya dibanderol dengan harga Rp12.000 saja Nah, saudara penggunaan buah naga di sini tidak mempengaruhi kekasan nasi goreng justru jadi lebih kaya rasa Dan nutrisinya pun semakin melimpah selain tampilannya yang menggoda Fian Ayu, Tafan Prima, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur Sampai di sini Kompas Madiun hari ini Saya Amanda Lia, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas Undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda Kami ucapkan Selamat Hari Raya Ido Fitri 1439 Hijriah Minal Aizin Walfaizin, mohon maaf lahir dan batin Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV Independen Terpercaya Terima kasih telah menonton!